Ya, Pemirsa Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jabi melaporkan bahwa tingkat pengundian kamar atau TPK hotel berbintang di wilayah tersebut pada bulan Juli 2024 mencapai 55,66%. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan Pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Respe Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Respe Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Audina, pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV, Inspirasi Kita. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1,61 poin dibandingkan dengan TPK pada bulan Juni 2024 yang tercatat sebesar 54,05%. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sahabat tahun lalu, yaitu Juli 2023, terjadi penurunan signifikan sebesar 5,83 poin dari sebelumnya 61,49%. Data ini disampaikan langsung oleh Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudipio, dalam rilis berita resmi statistik yang dikeluarkan pada hari Senin, 3 September 2024. Lebih lanjut, Agus menguraikan bahwa berdasarkan klasifikasi hotel di Provinsi Jambi, hotel berbintang 3 mencatatkan TPK tertinggi dengan angka 61,33%. Posisi ini diikuti oleh hotel berbintang 4 dan 5, yang mencatatkan TPK sebesar 60,87%. Dibandingkan dengan bulan Juni, dari 54,05% ke 55,66%. Tapi dibandingkan dengan bulan yang sama tahun kemarin, turunnya lumayan, 5,83% poin. Tentunya nanti Bapak-Ibu bisa lacak di bulan Juli, tapi lalu itu ada kegiatan apa di Jambi, bulan Juli sekarang ada kegiatan apa? Nggak turunnya kan, Bapak-Ibu. Nanti mungkin bisa di-ranking ke media-media sosial. Untuk klasifikasi bintang di selanjutnya, kenaikan tingkat kemudian kamar hanya terjadi untuk hotel bintang 2 dan 3. Sementara itu, hotel bintang 2 memiliki TPK sebesar 40,60%. Dan hotel bintang 1 mencatatkan TPK terendah dengan angka 30,68%. Agus juga menyampaikan informasi terkait jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada bulan Juli 2024. Jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada Juli 2024 tercatat sepanjang 62.268 orang. Sepanjang Januari hingga Juli 2024, total jumlah tamu yang menginap mencapai 373.019 orang. Rata-rata lama menginap tamu mancanegara dan tamu nusantara pada Juli 2024 tercatat selama 1,54 hari.